Nggak bisa dipungkiri, merek Tudor ini memang agak sulit untuk lepas dari bayang-bayang nama besar Rolex sebagai kakak kandungnya. Bahkan banyak juga orang yang bilang Tudor terkenal karena ada bayang-bayang nama besar Rolex di belakangnya. Padahal merek ini kurang mendapatkan perhatian, bahkan bisa dibilang kurang laku. Sehingga dia harus relaunch merek itu di tahun 2009. Ada banyak cerita menarik di balik merek Tudor ini yang mungkin kalian belum tahu. Ini dia 15 fakta di balik merek Tudor. Terima kasih telah menonton! Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Stories. Seperti biasa bareng sama gue, Adrian, di satu channel yang gue bangun khusus buat kalian para pecinta jam tangan di Indonesia. So, feel free buat subscribe. Langsung aja fakta yang pertama. Merek Tudor pertama kali diregister di Geneva pada tahun 1926 oleh sebuah perusahaan bernama The House of Veuve de Filipe Hutter yang merupakan dealer juga watchmaker-nya si perusahaannya Hans Filsdorf. Lalu pada tahun 1932, jam tangan pertama bermerek Tudor pun dibuat. Bentuknya kotak dengan logo Tudor yang huruf T-nya panjang banget. Dan jam tangan Tudor pertama ini dibuat hanya untuk pasar Australia. Distribusinya dipegang secara eksklusif oleh sebuah perusahaan jewelry yang terbaik di Australia waktu itu yang bernama Willis Company. Berikutnya fakta yang kedua. Seperti yang tadi gue sebutkan di depan, pada awalnya Tudor diregister sebagai merek The Tudor oleh The House of Veuve de Filipe Hutter. Lalu karena si Hans Wilsdorf ini punya agenda lain terhadap merek tersebut, maka dia pun mengambil alih merek The Tudor, registernya ditransfer menjadi atas nama Hans Wilsdorf pada tanggal 15 Oktober tahun 1936 menjadi Tudor. Dan logonya pun diganti nggak lagi pakai tulisan Tudor yang huruf T-nya panjang banget di atas, tapi tulisannya diganti jadi tulisan biasa dengan font khusus ditambah dengan logo Rose yang masih kalian lihat sampai dengan sekarang. Awalnya logo Rose itu ditaruh di dalam sebuah perisai atau shield yang menginterpretasikan kekuatan merek Tudor. Tapi di model-model berikutnya shieldnya dihilangkan, cuma ada ikon Rose dan tulisan Tudor di bawahnya sejak tahun 1947, seperti yang kalian lihat sampai dengan sekarang. Lalu fakta yang ketiga, Hans Wilsdorf adalah pebisnis sejati. Dia tahu peluang pasar dan dia nggak mau merek Rolex yang sudah dia bangun, ikut merambah pasar medium dan medium ke bawah. Maka dibuatlah sister brand bernama Tudor tadi, yang tujuan awalnya murni sebagai Rolex cheaper alternatif atau alternatif murahnya Rolex. Sehingga orang-orang yang belum mampu membeli Rolex, dia akan membeli Tudor karena kualitasnya juga bagus dan masih ada aroma-aromanya Rolex. Karena jelas-jelas masih ada di bawah naungan nama besarnya Rolex. Lalu fakta yang keempat, salah satu cara yang lebih mudah dan lebih cepat untuk terkenal adalah dengan mendompleng merk yang sudah terkenal. Rolex waktu itu sudah terkenal, maka si Hans pun mengambil keputusan untuk clickbait, membawa nama besar Rolex dalam memperkenalkan merk Tudornya. Maka di model-model Tudor awal, masih ada logo Rolexnya, bahkan logo Rolexnya di atas logo Tudornya. Walaupun pada akhirnya si Hans juga risih sendiri, kayaknya kurang oke nih strateginya. Makanya perlahan logo Rolexnya dihilangkan dan lebih mengedepankan logo Tudornya. Berikutnya fakta yang kelima. Sebenarnya Tudor dari awal pengen banget keluar dan lepas dari bayang-bayang Rolex, tapi mau nggak mau, sekarang harus dompleng dulu sampai dikenal dan terkenal. Secara desain pun ya nggak bisa dipungkiri, mirip Rolex. Walaupun Tudor berusaha untuk membuat perbedaan-perbedaan, memang berat karena semua materialnya semua disuplai oleh Rolex, bahkan penamaan modelnya pun mirip penamaan modelnya Rolex. Kayak misalkan model Tudor Oyster Prince yang keluar tahun 1947, walaupun berusaha berbeda di marker-markernya, tapi tetap nggak bisa lepas dari bayang-bayang model Oyster-nya Rolex. Lalu pada tahun 1948, Tudor juga kelihatan banget pengen keluar dari bayang-bayangnya Rolex, dengan bikin advertising sendiri. Dan sejak tahun 1952, Tudor mulai memperkenalkan mereknya sebagai merek yang kuat, merek yang reliable, dan merek yang akurat atau precise. Melalui model Tudor Oyster Prince inilah Tudor mulai kelihatan serius. Ini adalah model waterproof pertamanya Tudor. Bahkan di iklan Tudor tahun 1953, tegas banget brandingnya, yaitu memperkenalkan Tudor sebagai tools yang sangat kuat. Di iklan yang mereka buat, dipromosikan bahwa Tudor terbukti kuat, dipakai sama penambang batu bara saat melakukan excavation selama 252 jam, dipakai ngebor tanah selama 30 jam, dipakai sama pembalap sampai sejauh seribu miles, jadi bener-bener diperkenalkan sebagai jam tangan yang kuat dan tangguh di segala medan. Oke, berikutnya fakta yang ke-6. Ini adalah milestone yang sangat penting buat merek Tudor. Pada awal tahun 1954, French Navy atau Marine Nationale mulai menggandeng Tudor untuk mendevelop atau membuat sebuah jam tangan yang cocok dan representatif untuk pasukan Marine Nationale. Maka lahirlah sebuah jam tangan diver buatan Tudor yang pertama, yang sangat ikonik yaitu Tudor Oyster Prince Submariner. Walaupun menggunakan nama Submariner yang udah dipakai sama Rolex, Tudor yang satu ini punya karakter yang sangat kuat, yang khas banget, yaitu Snowflake Hands yang sampai sekarang menjadi ikonnya Tudor. Selain itu yang khas juga adalah ukuran crownnya yang besar. Dan pada akhir tahun 1960, Marine Nationale pun mengorder jam tangan dari Tudor dalam jumlah yang banyak, tapi nggak pakai strap atau nggak pakai bracelet, cuma kepala jam tangannya doang, karena mereka punya requirement sendiri untuk strap-nya yang kita kenal sekarang sebagai Marine Nationale Strap. Berikutnya fakta yang ke-7. Merk Rolex nggak pernah bikin jam tangan berfitur alarm. Nah, ini adalah sebagai bukti kalau Tudor pengen banget keluar dari bayang-bayang Rolex dengan bikin sebuah jam tangan berfitur alarm yang satu-satunya yang pernah dibuat oleh Tudor pada tahun 1957, yaitu model Advisor. Model yang satu ini berfitur alarm dengan desain case yang tampil beda, juga punya dua crown untuk mengatur fitur alarmnya. Model Advisor ini pun terus diproduksi sampai dengan tahun 1977 dengan beberapa varian seperti 7.926, 5.137, dan lain-lain. Model Advisor ini pun diperbarui lagi di era modern, yaitu dengan model reference 7.9620T, tepatnya dibuat di tahun 2011. Lalu fakta yang ke-8. Untuk menekan biaya produksi sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih affordable, dari sejak awal Tudor memang tidak bikin in-house movement. Mereka lebih memilih menggunakan movement pihak ketiga yang didekorasi rotornya dikasih logo Tudor. Dan ini nggak sebentar loh dari awal sampai dengan tahun 2015. Karena Tudor baru bikin in-house movement pada tahun 2015 yang diperkenalkan di model Pelagos dan model North Flag. Itu pun karena Tudor udah mulai risih banyak orang yang bilang, Tudor ya biasa aja karena cuma pakai movement pihak ketiga doang, movement-nya movement ETA. Walaupun kalau menurut gue agak telat ya, karena di tahun 2015 justru orang udah mulai nggak peduli lagi soal in-house movement. Tudor malah bikin in-house movement di tahun tersebut. Kalau aja mereka bikin in-house movement lebih awal, mungkin ceritanya berbeda. Berikutnya fakta yang ke sembilan. Oke, movement in-house yang udah dibuat Tudor berfitur analog otomatik biasa yaitu kaliber MT5612. Saat itu Tudor belum punya in-house movement yang mendukung fitur chronograph. Maka dia pun mulai mendekati merk Brightling pada tahun 2017 dan menawarkan kerjasama. Gimana kalau kita barteran movement? Lo bakal gue kasih movement yang baru gue bikin yaitu MT5612 dan in return, lo harus bikinin gue movement chronograph. Maka jadilah movement chronograph Tudor buatan Brightling yaitu kaliber MT5813 yang dipakai di model Tudor Heritage Chronograph. Movement ini basisnya adalah movement Brightling B01 chronograph. Fakta yang ke sepuluh. Movement chronograph Tudor Movement chronograph Tudor yaitu kaliber MT5813 yang dibuat oleh Brightling tadi dipakai sama Tudor di model Heritage Chronograph keluaran tahun 2017 ke sini. Padahal Tudor udah pernah bikin model chronograph sejak tahun 1970 di model Oyster Date Chronograph yang waktu itu masih pakai movementnya Valjox 7734 Hand Wound atau manual winding bukan otomatik. Movement ini juga dipakai sama model Tudor yang sangat menarik perhatian para watch enthusiast yaitu model Monte Carlo chronograph yang keluar sejak tahun 1971. Lalu pada tahun 1976 Tudor bikin model chronograph lagi di model Oyster Date Big Block yang merupakan jam tangan chronograph pertamanya Tudor dengan movement automatic chronograph. Movementnya waktu itu pakai Valjox 7750. Lanjut lagi fakta yang ke sebelas. Seperti yang tadi gue mention pada akhir tahun 1960-an French Navy atau Marine Nationale yang memesan jam tangan Tudor Oyster Prince Submariner dalam jumlah banyak. Tapi mereka cuma pesan kepala jam tangannya doang. Nggak sama strap-nya atau bracelet-nya. Dan Tudor pun melihat ini sebagai opportunity ditambah lagi sejak tahun 1973 NATO strap udah mulai lazim digunakan maka Tudor pun menggandeng penenun sutra terbaik yang ada di Perancis yang sudah ada dari sejak abad ke-15. Dan Tudor pun menjadi merek yang turut meramaikan tren strap kain atau fabrik strap sejak tahun 2010. Tudor memberikan ekstra fabrik strap buat jam tangan-jam tangannya selain dari bracelet default-nya. Bisanato strap atau Marine National Strap dan lain-lain. Berikutnya fakta yang ke-12. Usaha kerasnya Tudor ternyata kurang membuahkan hasil yang manis. Merek Tudor kurang begitu mendapatkan perhatian bahkan bisa dibilang kurang laku. Makanya pada tahun 2009 Tudor memutuskan untuk relaunch atau melaunching ulang brandnya atau mereknya dengan mengeluarkan model-model baru dan menyegarkan line-up-line-up yang lama juga memperkenalkannya dengan jauh lebih baik. Tudor pun mulai bikin model Grand Tour Chronograph dan line-up Glamour di tahun 2009. Lalu pada tahun 2010 bikin model Heritage pertama yaitu Tudor Heritage Chrono yang terinspirasi dari model Monte Carlo tahun 1971 yang mendulang kesuksesan luar biasa. Nah karena sukses ini maka Tudor berpikir ah gue bakal ngeluarin lagi edisi-edisi Heritage. Maka dikeluarkanlah model Heritage Advisor pada tahun 2011 lalu bikin juga model Fast Rider dan line-up perempuan seperti Claire DeRose. Lalu fakta yang ke-13. Tahun 2012 adalah tahunnya Tudor. Setelah beberapa kali ngeluarin edisi Heritage Tudor pun mengeluarkan ikon Heritage barunya di tahun tersebut yaitu model Black Bay dan model Pelagos yang merupakan model Heritage reinterpretasi model Oyster Submariner yang keluar di tahun 60-an. Ini adalah tip-off-nya merek Tudor. Kedua model itu benar-benar menjadi identitas barunya Tudor seolah-olah berhasil keluar dari nama besar Rolex. Lalu fakta yang ke-14. Sejak kehadiran model Black Bay tahun 2012 Tudor pun mendulang kesuksesan yang luar biasa. Dan model Black Bay ini benar-benar jadi andelannya Tudor banget. Sayangnya kalau menurut gue Tudor kelihatan malas yang diproduksi dari sejak itu adalah Black Bay lagi Black Bay lagi yang dibuat dalam berbagai jenis varian ukuran, warna, material, fitur, dan lain-lain. Coba aja kalian lihat ada Black Bay Classic Black Bay GMT Black Bay Crono Black Bay Dark Black Bay Steel Black Bay Steel Gold Black Bay Smooth Bezel Black Bay Bronze Black Bay P01 Black Bay 58 dan Black Bay-Black Bay lain yang mungkin akan Tudor keluarkan ke depan. Tapi di sisi lain model Pelagos tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Pernah dibuat model Lefty-nya dan baru aja kemarin keluar Tudor Pelagos FXD yang terbaru. Semoga aja berikut-berikutnya Tudor gak ngeluarin lagi model Black Bay lagi dan Black Bay lagi mudah-mudahan keluar dengan model yang baru. Dan terakhir adalah fakta yang kelima belas. Nah ini yang menarik. Konsep homage atau mirip jam tangan tertentu memang selalu menuai pro dan kontra. Tapi lucunya saat orang-orang yang anti konsep homage bilang bahwa homage itu jelek homage itu meniru homage itu fake design dan lain-lain. tapi mereka gak protes soal desainnya Tudor yang jelas-jelas homage-nya Rolex. Oke lah beberapa model mungkin desainnya beda sendiri tapi beberapa model juga masih kelihatan sekali gen Rolex-nya atau bisa dikatakan homage-nya Rolex. Kenapa tuh kira-kira? Oke bro gue rasa itu aja cerita gue hari ini soal merek Tudor semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Gue yakin masih banyak hal-hal lain atau fakta-fakta lain yang gak bisa gue cover silahkan kalian tambahin di kolom komentar. Lalu apakah gue setuju kalau Tudor ini terkenal hanya karena dia berada dalam naungan Rolex? Ya memang gak bisa dipungkiri nama besar Rolex sedikit banyak membawa Tudor ke level sekarang. Walaupun usaha Tudor buat memisahkan diri pun juga sangat keras dengan membuat model-model yang desainnya berbeda. Tapi tetap aja hirarki keluarga gak bisa dihilangkan. Nama Rolex masih tetap membayangnya Tudor kalau menurut gue hingga saat ini. Atau mungkin Rolex yang sekarang ini lagi digoreng-goreng panas ini merupakan sebuah signal buat naikin merek Tudor. Gue gak tau. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian taruh di kolom komentar. Oke? Gue airi video gue. Feel free buat subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax